Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil'anamin. Wabihi nasta'in wa'ala'amurid bin Yawad-din. Assalatu wassalamu ala'asrafil anbiya'i wal-mursadin Sayyidina Muhammadin wa'ala'alihi wasawbihi ajma'in. Allahumma salli wassalim ala Sayyidina Muhammadin wa'ala'ihi wasawbihi ajma'in. Para alim ulama, para guru, semua yang al-fakir, hormati dan muliakan, insyaAllah. Dalam kesempatan malam hari ini, tentunya kita semua sudah memahami, sudah disampaikan semua oleh para alim ulama, secara lengkap, secara sempurna, tinggal kita hari ini bagaimana mewujudkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dimana janji Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suat An-Nur dikatakan bahwasannya Allah telah berjanji kepada kita semua. Allah akan menjadikan kita sebagai penguasa. Orang-orang soleh yang terus menghambakan dirinya kepada Allah, bahkan berkuasa menertibkan kembali, menjadikan bumi ini sesuai dengan apa yang ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tatanannya. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nasr, Ida ja'a Nasrullahi wal-Fatih, wa ra'aitan nasa yaduhuluna fi dinillahi apwaja, sabbih bihamdi rabbika wa staghfir, innahu kana tawwaba. Islam sudah menjadi, tunjuk jalan yang jelas bagi kita semua. Di sana masa depan kita. Runtuhnya kapitalisme, runtuhnya komunisme, karena sesungguhnya mereka sudah berputus asa dengan ideologi-ideologi-ideologi mereka sendiri. Al-Fakir banyak mendapatkan informasi dari beberapa sumber, sesungguhnya mereka itu sangat pusing dengan ideologi mereka. Ada kehancuran-kehancuran, ada ketidaksempurnaan ideologi mereka. tinggal bagaimana hari ini kita terus berjuang menyampaikan kepada umat, menjelaskan kepada umat, mengedukasi umat, bahwa Islamlah yang sempurna, yang akan menjadi masa depan umat manusia, sebelum Allah benar-benar menghancurkan bumi ini, mengkiamatkan bumi ini, maka tugas kita hari ini adalah bagaimana mewujudkan itu. Menyampaikan kepada umat bahwa inilah Islam. Tidak ada lagi yang sempurna selain Islam. Allah sudah menyempurnakan semuanya di dalam Islam. Maka inilah masa depan. Al-Fakir dengan diberikan pesannya, ini sebagai memicu, sebagai pemicu bagi Al-Fakir sendiri, untuk terus, ayo kita terus mendidik umat, menedukasi umat, menyampaikan kepada umat, terus gerakan dakwah kita tidak boleh lesu, tidak boleh loyo, harus terus bersemangat. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kita hari ini, bahwa Islam adalah satu-satunya yang akan memimpin, menyempurnakan kehidupan di dunia ini, dan menyampaikan hal ini kepada seluruh umat manusia. InsyaAllah itu akan terjadi. Karena itu sudah menjanji Allah kepada kita semua, kepada umat Islam. mari kita sama-sama tingkatkan semangat untuk terus menyampaikan dakwah Islam ini kepada seluruh umat manusia, sebagaimana tadi disampaikan, InsyaAllah nanti akan berbondong-bondong, mereka akan datang kepada Islam dengan berbondong-bondong. Mungkin itu yang bisa dapat Fakir sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.